Cahnom Lanang Soko Bantul Yogyokarto dilaporki polisi dengan ibunya Dewi. Alasan ibunya juga melaporki dengan polisi mergocalanan kuih ngeduli gerabah utawa perabotan omah gini wong tuwane kanggo nyemengke pacari. Soko Katrane Kapolres Bantul AKBP Isan Cahnom Lanang kanti inisial DRS Soko kecamatan Bundung Bantul ngawiti kelakuan ngeduli gerabah omah kira-kira 14 Oktober uingi. Naliko kuih, DRS ngeduli gerabah omah koyoto lemari, mejo kayu, rak mejo pawon, kursi, kolkas, lanlawang omah. Yang ditotal, Soko Rolas Gerabah kira-kira reganeng nganti telung puluh yuto. Malah keporo kenteng omah mugo arep didol. Nanging orasido, goro-goro di jewei tonggone isan kondo. DRS bebas ngelakoni aksine koyongono. Mergo dewee sabendino urib dewee ning omah. Ibune DRS nyambut gawet ya di asisten rumah tangga. Lantinggal ning omah emajikane. Sawatoro kuih, bapai DRS wesedo kiro-kiro petang sasinan. Isan ngujar. Pihaknya sebenarimenei jalur mediasi supaya DRS orang nanti melebu kunjoro. Nanging ibune DRS yang orang kuat ngerti kelakuan anaknya mergo ngeduli di graba oma sak penae dewee tetep ngelapur ke deneng polisi supaya kapok. Soko pengakuwane DRS. Dwee ngeduli graba oma hene wongtuane. Mergo butuh duit kanggo nyukupi kebutuhan lanuruti kepinginan pacar sing lagi dikenal sak sasinan. DRS kondo, sabendino duit soko dewee makaryo dati ojol kasih leho ras piro. Mergo butuh duit utamane gawe nyenangke pacar. Dwee ngeduli graba oma kanti rego miring. Malah keporo motore wis didul gawe nyukupi urep lan nyenangke pacar. Nadian kowe mengkono DRS hilaf lanjalu ngapuro deneng ibune. Kanggu nanggu jawab soko kelakuane DRS bakal dikenani pasal telunem pitu ayat loro nyenani pencurian ing keluarga kanti hukuman kunjoro limang tahun. Kemana aja uang-uang pencurian ini dijual kemana aja apa untuk apa aja gitu. Itu kalau itu saya buat makan sehari-hari pak. Kalau buat sama cewek saya itu. Ada berapa ceweknya nih? Ceweknya terus-terang ada satu pak. Terus satu aja? Iya. Itu rumahnya di Ada yang lain gak? Enggak ada. Dikasih hadiah terus lah ceweknya. Iya pak. Itu rumahnya di Jawa Timur. Di Sidowayah. Oh jauh ya? LDR lah ya. LDR. Tahu LDR? Enggak tahu pak. Pacaran jarak jauh ya? Kenalnya dimana nih kenalnya ceweknya? Itu waktu kenalan di pintu masuk asal benggi wangan pak. Iya. Terus berarti hadiahnya nanti dikirim terus? Dikirim? Iya. Dikirim lewat itu? Post atau apa? Enggak langsung sendiri pak. Apa aja yang sudah ngasih? Apa aja ke ceweknya nih? Kadang berupa makanan. Kadang tas. Kadang baju. Wah berbahagia lah yang ini. Sudah tahu belum ceweknya kalau sekarang diamankan polisi? Belum tahu pak. Belum tahu? Belum tahu. Wah nanti pasti kok kirimannya berhenti nih. Harus dikasih tahu gitu. Nah ini nanti kan viral nih. Kalau genting itu saya enggak jual pak. Masih di rumah anak genting itu. Tapi rencana mau dijual juga? Iya. Belum? Belum jadi. Jadi apalagi kira-kira yang bisa dijual di rumah itu kalau kita enggak tangkap nih? Paling gawang pak. Bawang. Sudah minta maaf sama ibu. Sudah. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Ceweknya cantik apa ya? Kok selalu ini? Enggak sih pak. Keinginan ininya selalu dipenuhi. Ya sederhana aja pak. Sederhana aja. Umum aja lah. Cinta banget ya sama ceweknya. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi ceweknya itu? Mumpung ada media ini. Ada yang mau disampaikan? Banyak banget ya pak kameranya. Ya singkat-singkat aja apa? Ya intinya jaga kesehatan aja. Kalau di rumah saya enggak ada. Jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Ya.